Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Sabtu 2 Oktober 2021 bersama saya, Romo Octavianus Heri Setiawan. Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat dan berkah talem. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan Sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 17-24. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus, Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Kemudian ketujuh puluh murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersuka citalah karena namamu ada terdaftar di surga. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam roh kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapak, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapak, dan siapakah Bapak selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kembal kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, Banyak Nabi dan Raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Para murid yang berjumlah 70 kembali dari perutusan mereka. Mereka membanggakan keberhasilan karya mereka mengusir setan. Tetapi mereka disadarkan bahwa kekembiraan sejati tidak berdasarkan hasil, tetapi berkat pengalaman kasih karunia Allah yang telah dialami selama ini. Nama mereka sudah tertulis di surga. Injil memang bukan pameran kekuatan dan kekuasaan, melainkan sungguh kekembiraan karena kasih Allah telah dinyatakan. Pengalaman kasih itulah yang juga bisa berbicara kepada kaum kecil dan sederhana. Tanpa kesederhanaan sejati, sulitlah memahami jiwa dan semangat Yesus Kristus ini. Apakah semangat itu sudah kita resapkan dalam hidup kita sendiri? Lalu bagaimana kita mengembangkannya? Yesus mengajak para muridnya terus-menerus mengolah motivasi karya perutusan mereka. Menjernihkan motivasi perutusan itu perlu untuk memurnikan karya mereka. Apakah karya itu sekedar bagi hasil? Ataukah karya itu demi pelayanan untuk mengembangkan hidup? Karya terakhir itu berarti menanamkan modal bagi masa depan. Bagaimanakah budaya kita sendiri dalam hal ini? Apa motivasi kita untuk melaksanakan karya perutusan ambil bagian dalam karya keselamatan Allah melalui keterlibatan dan pelayanan kita baik di dalam kehidupan bersama di tengah kerja maupun masyarakat? Ya Tuhan kami bersyukur bahwa Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk terlibat dalam karya-karya gereja-Mu. Dan kami bersyukur pula melalui Injil-Mu hari ini. Kami diingatkan akan motivasi dasar keterlibatan kami di dalam menjalankan tugas pelayanan dan perutusan kami. Semoga motivasi kami sungguh murni untuk semakin mewartakan kasih karuniamu kepada semakin banyak orang dan kehadiran kami sungguh-sungguh menjadi berkat bagi mereka. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita sekalian keluarga kita rencana-rencana baik kita dan perjalanan hidup kita sepanjang hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putera dan Roh Kudus Amin Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Salam Mendoan Salam Mendoan